Banjir yang melanda ratusan rumah warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung belum surut. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung berharap pemerintah pusat segera turun tangan membedahi Sungai Citarum yang kerap luap di saat musim hujan. Hingga kami siang, banjir luapan Sungai Citarum yang merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Balai Endah, Dayuh Polot, dan Bojong Soang belum surut. Banjir terparah berada di Kampung Ceenteng dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Empat hari dilanda banjir, pengungsi pun terus bertambah. Hingga saat ini tercatat lebih dari 500 jiwa mengungsi ke empat titik pengungsian. Banjir yang kerap terjadi di Bandung Selatan akibat kawasan ini lebih rendah dibanding dengan aliran Sungai Citarum. Jika hujan datang, dipastikan sungai akan meluap dan merendam rumah warga. Pemerintah Kabupaten Bandung berharap pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi Sungai Citarum yang kerap meluap saat musim hujan. Banjir yang melanda Bandung Selatan merupakan banjir langganan yang kerap terjadi di setiap musim hujan. Saya sudah sampaikan kepada Presiden, kepada Kementerian, tolong kalau Citarum ini jadi sungai nasional, maka ini harus ada intervensi kebijakan yang khusus terhadap Citarum. Kalau hanya di tangan LBWS, kami sudah sering berkoordinasi dan tentunya sampai saat ini belum terlihat ada beberapa penangan yang kami harapkan. Contohnya itu adalah rekayasa teknis misalnya Citarum. Banjir diakibatkan meluapnya anak Sungai Citarum yang tersebar di setiap kecamatan. Hadi Rianto melaporkan untuk NET.